Rasulullah ketika menggambarkan tentang orang Khwarij Pernah dengar Khwarij? Khwarij itu firqoh yang gampang mengkafirkan orang Khwarij itu mudah mengkafirkan pelaku dosa besar Menurut orang Khwarij, orang yang berbuat dosa besar itu kafir Pemakan riba kafir, pencuri kafir, pezina kafir, halal darahnya dan yang lainnya Rasulullah s.a.w. mengabarkan akan munculnya kelompok itu Dan Rasulullah s.a.w. mensifati Khwarij itu pak, ibadahnya hebat sekali Apa kata Rasulullah s.a.w. tentang orang Khwarij Kalian, wahai para sahabat, akan menganggap remeh puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka Solat kalian dibandingkan dengan solat mereka Saking hebatnya ibadahnya orang Khwarij itu Tapi apa kata Rasulullah s.a.w. tentang orang Khwarij Yang merukuna minad din Tapi mereka melesat dari agama Kama yang merukus sahmu minar romiyah Sebagaimana panah itu melesat dari buruannya Loh, padahal ibadahnya mantep Ibnu Abbas pernah mendatangi kaum Khwarij Apakah Ibnu Abbas ternyata tangannya kapalan Jidatnya hitam Karena mereka malamnya tidak tidur tahajud Siangnya puasa Setiap hari begitu pak Sampai badannya kurus Wajahnya pucat Saking banyaknya ibadah mereka Tapi tak, bagaimana komentar Rasulullah tentang mereka Kata Rasulullah Kila bunar Mereka anjingnya abin neraka Padahal ibadah Maka jangan tertipu Kalau ada orang Ibadahnya hebat Tapi tukang ngebom Seperti yang kita dengar di Medan Katanya ada al-ibadah Ngebom Di Wabes Polisi di Medan itu Padahal kan polisi disanya Banyak orang Islam juga Di Cirebon Bahkan mereka lagi selat Jumat Ngebom juga Ternyata katanya Orangnya al-ibadah Memang Rasulullah sudah mengabarkan Orang Khawarij itu al-ibadah Sampai Rasulullah mengatakan Solat kamu tidak ada apa-apanya Dibandingkan dengan solat mereka Tapi pak Rasulullah tidak melihat Kehebatan ibadah mereka Kalau akidahnya rusak Masalahnya orang Khawarij ini Akidahnya rusak Mengatakan Bahwasannya pelaku dosa besar Kafir Semua yang tidak berhukum Dengan hukum Allah Kafir Bayangkan Saudara-saudara Ini menunjukkan Masalah akidah itu penting sekali Saudaraku Sehebat apapun Ibadah dia Tahajubnya hebat Puasannya hebat Tapi akidahnya rusak Tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka